Pengajuan AJB, pembayaran berapa? 5 juta sampai 1 tahun 4 bulan belum jadi. Satunya atas nama Sri Wahyuni, satunya Yobi Arista. Saya kasihkan uang 7 juta. Firki Imron Sahroni, warga Dusun Mandilis Desa Saninrejo, kejamatan Tempurjo, Jember, mengaku telah membayar sejumlah uang kepada oknum kepala desa di mana ia tinggal untuk pembuatan akta jual-beli tanah. Namun sampai saat wartawan temui pada 20 Desember 2023, ia belum mendapatkan AJB tersebut. Firki menuturkan bahwa ia sudah membayar sebesar 5 juta rupiah untuk pengajuan AJB itu, tapi sudah 16 bulan lamanya belum selesai juga. Pengajuan AJB membayar 5 juta sampai 1 tahun 4 bulan belum jadi. Membayarnya di mana waktu itu? Ingat. Di kantor kepala desa. Sejauh ini sudah berapa kali sampai tanya ke belionya itu, ke kepala desa itu? Berapa kali? Empat kali, lima kali. Berarti sudah sering ya? Iya, sering. Jawabannya apa, Mas? Ya, belum jadi. Ya, kecamatannya belum sah ketuanya. Maksudnya sah itu apa? Pergantian kecamat. Oh, kecamat ya. Selain sampean, Mas ini, Mas? Se-pengetahuan sampean, apa ada lagi, Mas, korban ini, Mas? Ya, banyak. Mbak Yopi, Kak Eko, ya, masyarakat Mandilis, banyak. Harapannya apa ini, Mas, dengan kejadian ini? Ya, cepat dadeknya. Hal senada diakui oleh Yopi Arista. Ia mengaku sudah enam bulan mengajukan pembuatan sertifikat tanah. Namun, sampai saat awak media temui di hari yang sama, juga belum jadi. Yopi mengaku sudah menyerahkan nominal uang sebesar 7 juta rupiah. Mengajukan dua sertifikat, terus, satunya atas nama Sri Wahyuni, satunya Yopi Arista. Saya kasihkan uang 7 juta. Itu katanya kadesnya satu setengah bulan jadi, tapi sampai sekarang belum jadi. Kalau boleh tahu, uang nominal segitu itu dikasihkan ke siapa itu, Mbak? Langsung ke kades, semuanya. Oh, 7 juta sekian itu ya. Sudah berapa bulan, Pak? Enam bulan. Oh, enam bulan. Selama ini, apa pernah mendatangi Pak Kades tanya terkait pengajuan CTB Katitum? Sudah, ada berapa kali. Ke Balai Desa ya, nanya kesana katanya udah di Jember gitu, dalam minggu-minggu ini gitu aja. Tapi ya, sampai sekarang ini nggak ada jawabannya. Cuma proses-proses gitu aja. Selain jenengan yang ngurus sertifikat ini, Pak, apa sepengah tahun semen ada orang lain seperti itu, Mbak? Ada banyak sih, dengar-dengar ya, ada orang-orang itu yang bilang banyak yang belum jadi gitu, bahkan tahunan juga. Harapannya apa, Mbak, ini, Mbak, dengan kejadian ini, Mbak? Ya, gimana ya? Ya harus segera dituntaskan semuanya. Kan kasihan, semua orang-orang warga sini kan sudah bayar ya, kehilangan banyak uang, tapi nggak dapat sertifikatnya, nggak dapat, apa, cuma dapat janji aja gitu. Sementara itu, STN, Oknum Kades yang diduga mematok tarif pembuatan AJB dan sertifikat tanah itu, saat awak media konfirmasi melalui sambungan telpon masih di hari yang sama, tidak menampik pengakuan dua narasumber sebelumnya. Bahkan, ia mengakui ada setidaknya 16 pengurusan AJB dan sertifikat tanah yang masih ditanganinya, yang masing-masing dengan nominal bervariasi. Nah, sebab mungkin persyaratan belum dilengkapi, mungkin kayak gitu. Ya. Kalau saya ingat Pak Teg, le tahunan itu nggak ada, ya. Gimana? Kalau sekian tahun itu, menerupak Teg, nggak ada, ya. Terkecuali yang bulanan, ya. Kemarin itu karena faktor Pak Caman. Pak Caman empat kali, kemarin kan nggak bisa tak jalan tangan, kayak gitu. Iya. tidak jadi laporan itu salah satu itu ada setahun empat bulan Pak Kades sudah membayar lunas sudah membayar lunas jadi notaris ya yang ngurusi ya notaris karena kecamatan tidak bisa oh tertunda tersendaknya itu kita nerima tahu-tahu Pak Cammat baru di Nes kita tunggu-tunggu-tunggu tak pikir Pak Cammat itu apa yang kaitan apa namanya antara tangan itu yang yang harus bisa kan apa-apa Itu ternyata kita tunggu tak bisa ya ya jamannya di ganti saudari ganti kalau gak salah berikut-radi kemarin cuma tempur jurnya nggak salah mungkin jenaz masih bonki di apa ngejadet telusuri nggak masalah Mas lebih cepetamatkan kemarin sekali dan dicamat dia nggak bisa tanda tangan kaitan soal yang satu namanya kita tunggu Mas dan ternyata mereka hanya jenang 6 bulan enggak bisa tanda tangan kayak gitu Mas iya adanya wah ceng beli rame jengko beli rame jengko makanya kita lewatkan notaris yang namanya yang sekarang aja Mas belum bisa juga tanda tangan soal yang tanah ya akhirnya tetap lewatkan notaris dengan Pak Tik kalau nggak salah 16 buku Oh cuma 16 buku ini nominal uang yang sudah masuk itu bervariasi Pak Kades ya yang sudah diterima jenengan gini Mas semuanya itu karena ada yang kebijakan kayak gitu Mas ya variasi itu tergantung Mas kalau semua mengajak kepada semuanya ya salah apa yang nanti mas lagi tolong ya Oh iya jadi intinya karena memang eh benar ya ada nominal yang jenengan terima Pak Kades ya ya jelas kan ya untuk lain-lain ya kan tetap temas Oh iya ya berarti nerima gitu ya walaupun belum sepenuhnya sekarang seperti teman-lain ini terus gimana Mas terkenal kan Corona Corona aja kan juga aja nilai-nilai 600 ribu kan Mas demikian kontributor Jitu TV Jember Agung melaporkan teman-lain ini terus gimana ya